Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 7. Kebanyakan mereka benstirahat 1-2 malam di desa tersebut pada waktu itu, masih ada beberapa kedai bakmi yang buka. Yok Sao Chun memilih sebuah kedai yang terletak di Muka Allen setelah menghabiskan semangkok bakmi dan membayar makanannya itu. Dia bertanya kepada pelayan kedai tersebut, Saudara, apakah di sini ada rumah penginapan? Pelayan itu segera menebarkan senyumnya. Keokuan tamu yang terhormat, kita di sini tidak memiliki rumah penginapan kalau Chun hendak beristirahat barang semalam penduduk desa ini rata-rata mempunyai kamar tamu yang dapat disewa. Yok Sao Chun tidak mengenak jalan di desa ini, biar Xiao Jin yang mengantar sahutnya merepotkan saudara, kata Yok Sao Chun tidak apa-apa mari ikut dengan Xiao Jin, sahut pelayan itu sambil tertawa semakin lebar. Yok Sao Gun mengikuti di belakang pelayan tersebut kegelapan menyebar di sepanjang jalan setelah melewati sebuah gang yang sempit, sampailan mereka di depan rumah dengan atap rumba rendah. Pelayan TTU menghentikan langkah kakinya. Dia membalikan tubuh dan memandang Yok Sao Chun. Chun harap menunggu sebentar, Xiao Jin akan memanggil pintu, katanya dia membalikan tubuh dan maju selangkah serta mengetuk pintu itu beberapa kali. Tidak lama kemudian, terdengar suara seorang perempuan tua menyahut dari sebelah dalam. Siapa di luar? Huto Anyo Nyonya Huja, aku adalah palayan Kede Bakmi. Ada seorang cuan yang ingin bermalam, kata pelayan itu. Huto Anyo yang mendengar ada tamu yang ingin bermalam menjaabe dengan tergesa-gesa. Baik-baik titik. Kreat pintu rumah itu segera terbuka. Dari dalam muncul seorang perempuan tua dengan rambut yang telah memutih tangannya membawa sebuah wadah lilin yang menyata. Wayahnya tersenyum. Cuan, silahkan masuk dan duduk di dalam, sapanya. Cuan silahkan, Xiao Jin mohon diri, kata pelayan itu. Yok Sao Chun merogoh kepingan uang perak dari balik sakunya dan dibengkan kepada pelayan itu. Terima kasih atas bantuanmu. Pelayan itu menerima uang persen dari Yok Sao Chun dan membungkukan tubuhnya berkali-kali. Kemudian dia baru membalikan tubuh dan pergi. Yok Sao Chun mengikuti nenek tua itu masuk ke dalam rumah. Setelah menutup pintu kembali, nenek tua itu meletakkan lilinnya di atas meja. Wajahnya tetap memperfiharkan senyuman. Cuan, silahkan duduk. Lao Po Chu akan menyeduh teh untukmu. Lao Po Po tidak usah repot. Cui He mengganggu di larut malam, rasanya tidak enak. Cui He hanya mencari tempat untuk beristirahat saya, sahut Yok Sao Chun. Cuan, silahkan duduk saja. Di sini jarang ada tamu yang datang masak air toh tidak memakan waktu lama, katanya. Dengan punggung membungkuk, dia melangkah masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, nenek itu keluar kembali dengan tangan membawa sebaskom air. Cuan, silahkan cuci muka, katanya. Malam-malam merepotkan Lao Po Po, Cui He sungguh merasa malu, sahut Yok Sao Chun. Keokuan jangan sungkan desa kami sedang tidak ada tamu sekarang. Pada akhir musim gugur seperti ini, cuaca mulai dingin. Tamu yang berpesiar ke telaga sedikit sekali. Tamu-tamu yang menginap pun hampir tidak ada berlainan dengan musim semi. Pada saat itu kami sibuk setengah mati, kata nenek itu tersenyum lebar. Sembari mencuci muka, Yok Sao Chun bertanya sambil lalu. Selain Lao Po Po, siapa lagi yang tinggal di sini? Hanya aku Lao Po Chu dengan si kakek dua pekerjaan kakek mendayung perahu, Kai Ao senja hari sudah letih sekali. Sekembafi ke rumah langsung tertidur pulas. Namanya orang miskin. Untung saja kadang-kadang ada tamu yang menyewa kamar sehingga kebutuhan rumah tangga masih bisa diatasi, kata nenek itu sambil menarik nafas panjang. Setelah Yok Sao Chun selesai membasuh muka, nenek itu mengambil baskom JTU dan masuk kembali ke belakang kemudian dia keluar lagi dengan sebuah teko dan cangkir diletakannya di atas meja. Silahkan minum teh, Tuan, katanya. Dia berjalan menuju kamar yang terletak di sebelah timur dan membukakan pintunya. Tempat tidur Tuan ada yah kamar ini. Semua selimut dan sarung kasur selalu Lao Po Chu cuci dengan bersih. Tuan jangan khawatir silahkan istirahat dengan tenang. Lao Po Chu permisi tidur tebih dahulu, katanya. Yuk S. Yucun berdiri dengan sikap sopan. Lao Po Po istirahat saja, Cai Hat tidak ada keperluan apa-apa lagi. Nenek tua itu berusaha meluruskan tunggungnya yang bungkuk dan berjalan dengan langkah tersok-sok. Yok Sao Chun memandanginya sampai menghilang keruangan dalam dia merasa agak haus setelah perjalanan yang cukup meletihkan. Diambilnya cangkir di atas meja dan mengisinya dengan air teh dari teko teh itu baru saja diseduh. Uapnya masih mengerpul. Daun teh dan gunung di sekitar telaga tayau sangat terkenal teh itu masih memancarkan semacam keharuman yang menyegarkan. Perlahan-lahan Yok Sao Chun menemumnya seteguk pikirannya terus membayangkan care, terbaik untuk memperoleh obat penawar racun. Pembuyar tenaga pengusutan ini masih tertutup awan gelap satu-satunya orang yang dapat dijadikan pegangan adalah laki-laki setengah baya yang pura-pura terluka dan memintanya mengantarkan surat kepada Song Cheng San. Tapi apa yang dikatakannya semua hanyalah dusta belaka apakah dia benar-benar si Yew atau sembarang menyebut salah satu si yang terlintas di benaknya saat itu. Taruh kata dia benar si Yew, dia tidak tahu siapa nama kepanjangannya dunia ini luas sekali bagaimana dia dapat menemukannya. Ada satu hal jagi di dalam surat tersebut, dikatakan bahwa Hui Fe I Chin harus membawa Chen Kuk Yam untuk ditukarkan dengan nyawa ayahnya. Meskipun Song Cheng San menganggap kata-kata dalam surat itu hanya gertakan saja, tapi menurut Yok Sao Chun, itu juga sebuah gans yang pekelu ditelusuri. Dia sendiri pernah mendapat keterangan dari Be Hwan Yocu, Chiok Chiulan bahwa kedatangannya Hek Hau Sin Chao Kuang Tu dan anak buahnya, Hocon Aou Boki serta Hau Jiao San Bohai Adatah untuk Chen Kuk Yam dengan demikian. Selain untuk manusia Si Yew, dia juga perlu mendatangi Kua Chiu sekali lagi mungkin Sa'a Hau Jiao San masih menjadi laopan kedai makan di kola itu. Setelah mengambil keputusan Yok Sao Chun segergi mengenungkan isi cangkirnya dia merasa mulai mengantuk dimasukinya kamar yang ditunjuk oleh laopo-poh tadi tanpa sempat mengganti pakaian lagi, dia langsung tertidur dengan pulas. Entah berapa lama sudah berlalu. Yok Sao Chun membalikan tubuhnya dalam keadaan setengah sadar, dia terbangun kepalanya terasa pusing sekali. Mulutnya juga terasa pahit dan kering. Tidak. Dia merasa seperti rebah di atas sebongkah es tubuhnya menggigil dia tidak tahu di mana dia berada saat itu dia ingin membuka matu untuk melihat-lihat. Namun kelopak matanya terasa el-rat dia menggunakan tangan untuk mengucek matu itu berkali-kali. Dengan susah payah dia berusaha memandang ke sekitarnya. Semuanya gelap. Seperti malam hari di tengah hutan. Hatinya menjadi terkejut seketika. Dia merasa sudah tertidur lama sekali mengapa hari masih belum terang juga? Perlahan-lahan dia mencoba untuk duduk. Tubuhnya lemas tidak bertenaga. Dia juga teringat bahwa dirinya sudah meninggalkan Tian Hua San Cheng, Nat Krakit sampai ke desa Hukian lalu makan semangkok bakmi di sebuah kedai kecil. Kemudian pelayan kedai bakmi itu mengantarkannya ke sebuah rumah kecil untuk beristirahat. Nenek tua pemilik rumah itu menyediakan sebuah teko berisi teh. Dia duduk seorang diri sambil menikmati teh itu. Setelah itu, mungkin karena hari sudah terlalu larut maka dia masuk ke kamar untuk beristirahat. Seingatnya, dia belum meninggalkan rumah nenek itu. Kalau begitu, seharusnya dia masih tertidur di kamar tersebut. Mengapa sekarang dia bisa tidur di atas lantai? Untuk sesaat, Yok Sao Chun dapat merasakan sesuatu yang janggal. Dia memang belum berpengalaman dalam dunia Kang O, tapi bukan berarti dia tidak menaruh kecungaan sama sekali terhadap segala sesuatu. Diam-diam dia mencoba mengatur hawa murni dalam tubuhnya terasa ada sesuatu. Yang menghambat jalan darahnya Yok Sao Chun segera sadar bahwa beberapa jalan darahnya sudah tertotok. Sekali lagi dia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya semuanya seperti biasa saja. Hatinya menjadi curiga. Entah siapa yang menotok jalan darahnya. Mungkinkah nenek tua itu? Mungkinkah rumahnya itu adalah sebuah tempat perkumpulan golongan hitam? Pikirannya terus bekerja, namun matanya dipejamkan. Dia berusaha berkonsentrasi dengan mengumpulkan semua kemampuannya. Dia berusaha melihat sekitarnya sekarang dia mulai bisa melihat sedikit-sedikit. Tempat itu tetap sebuah rumah yang kecil. Selain keempat sisi tembok, tidak ada perabotan lain yang terlihat. Di tembok sebelah kiri terdapat sebuah jendela yang tertutup rapat. Yok Sao Gun melangkah dengan hati-hati dan merabah dinding bagian itu terasa hawa dingin menempel di telapak tangannya. Dia segera sadar bahwa jendela yang dilihatnya merupakan sebuah pintu kecil terbuat dan besi. Dimanakah dirinya sekarang? Pintu basi. Tampaknya dia sudah terkurung dalam ruang bawah tanah oleh seseorang Yok Sao Chun. Yakin, tempat itu bukan penjara desa setempat dirinya toh tidak melakukan kesalahan apa-apa buat apa mereka mengurungnya. Yok Sao Chun berdiri terpaku untuk sesaat. Tiba-tiba dia ingat di balik pakaiannya ada pedang lentur. Pemenan ciok ciulan pedang itu sangat tajam dapat menebas berbagai macam senjata tajam entah kalau digunakan untuk menebas pintu besi ini. Begitu pikiran itu melintas, dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil gulungan pedang tersebut. Namun hatinya menjadi tercekat jangan kata pedang lentur. Sedangkan daun emas yang selalu diselitkan diikat pinggang dan beberapa celuang peraknya lenyap entah kemana sudah jelas sudah diambil oleh orang-orang yang mengurungnya. Yok Sao Chun kesal sekali. Tempat ini pasti markas orang-orang jahat, pikirnya dalam hati. Tepat pada saat itu, dari luar berkumandang suara gemerincing rantai dan gembok perlahan-lahan pintu itu terbuka disusul dengan seberkas cahaya yang redup. Tampak seorang laki-laki berpakaian hitam masuk dengan langkah tergesa-gesa. Apakah kau bernama Yok Sao Chun tanyanya? Tidak salah tempat apakah ini Yok Sao Chun balik bertanya pada orang itu. Kau tidak perlu tahu, sahut laki-laki berpakaian hitam itu. Dia mengeluarkan secari kain hitam dan balik pakaiannya dan dilambai-lambaikannya di hadapan Yok Sao Chun. Aku akan menutup matamu kemudian kau baru boleh keluar, katanya. Mengapa harus menutup mataku baru boleh keluar dari tempat ini? Ini merupakan peraturan. Sahut laki-laki itu dingin Yok Sao Chun bermaksud bertanya lagi, namun laki-laki itu dingin. Tiong Kou Nyo sedang menunggu di atas. Cepat tutup matamu. Yok Sao Chun terpaksa membiarkan matanya diikat oleh kain hitam itu. Siapa Tiong Kou Nyo tanyanya? Setatah sampai di atas, kau akan tahu sendiri. Sekarang kau boleh ikut aku keluar, kata laki-laki itu. Sekali ini tangan Yok Sao Chun ditariknya. Meta pemuda itu tertutup oleh sehelai kain hitam. Tentu saja dia tidak dapat melihat apa-apa tetapi dengan mengikuti taki-laki itu, dia dapat merasakan bahwa mereka menuju ke atas. Setelah berjalan kurang lebih 30 langkah, kaki laki-laki berpakaian hitam itu berhenti. Apakah sudah sampai tanya Yok Sao Chun? Laki-laki itu tidak menjawab. Justru terdengar sebuah suaranya dari bibir seorang perempuan. Apakah dia yang bernama Yok Sao Chun? Betul, terdengar sahutan dari mulut laki-laki itu. Yok Sao Chun dapat mendengar dengan jelas jawaban betul laki-laki itu di ucap dengan nada hormat. Tentu kedudukan perempuan itu lebih tinggi dan yang laki-laki dari suaranya, Yok Sao Chun tahu kalau umur perempuan itu masih belia, karena ada sedikit nada ke kanak-kanakan. Bagus kau boleh menyerahkannya kepada ku terdengar suara gadis itu kembali. Baik kembali terdengar sahutan dan laki-laki itu. Yok Sao Chun sekarang kau ikut aku, kata gadis itu kemudian terasa sebuah tangan yang halus menariknya. Yok Sao Chun menurut kemauan gadis tersebut secara sambil lalu dia bertanya. Apakah kau yang disebut Tiong Kou Niu? Terdengar suara tawa yang ringan. Aku? Bukan sahutnya. Chai Ha ingin numpang bertanya. Tempat apakah ini sebetulnya? Aku tidak dapat mengatakannya kepadamu, sahut suara lembut itu. Kalau begitu, apakah aku boleh mengetahui bagaimana caranya aku bisa sampai ke tempat ini? Tanya Yok Sao Chun dengan maksud menyelidik. Aduh cerwet amat kau. Aku tidak tahu apa-apa nanti setelah bertemu dengan Tiong Kou Niu. Kau bertanya juga masih belum terlambat, sahut suara lembut itu. Chai Ha tidak pernah mengenal Tiong Kou Niu apakah dia merupakan Tiong Kou Niu? Ya Tiong Kou Niu dia punya beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepadamu tukas gadis itu dengan nada kesal. Apa yang ingin ditanyakan kepada ku tanya Yok Sao Chun? Apa yang ingin ditanyakannya, mana aku tahu? Langkah kakinya dipercepat. Yok Sao Chun merasa bahwa paling setidaknya mereka melewati dua buah tikungan dia dapat merasakan dan tarikan tangan gadis itu. Jalanan itu semuanya panjang sekali pasti rumah ini sangat besar. Ketika mereka melewati satu ruangan lagi langkah kaki gadis itu berubah menjadi lambat. Yok Sao Chun tahu mereka segera sampai di tujuan. Setelah berjalan kurang lebih lima tindak tangan lembut yang menariknya terlepas terdengar sebuah suara membisik di telnganya. Sudah sampai sekarang kau boleh melepaskan kain hitam yang menutupi matamu. Yok Sao Chun segera menuruti kata-katanya begitu kain hitam itu terlepas sorot matahari yang terang menyilaukan matanya. Untuk sesaat dia tidak sanggup melihat apa-apa sejenak kemudian, dia baru mulai membiasakan dirinya kembali di hadapannya berdiri seorang gadis yang mengenakan rok pendek berwarna ungu. Kau tunggu sebentar, kata gadis itu. Tampaknya gadis itu masih kecil sekali. Usianya paling-paling 16 tahunan. Wajahnya masih kekanat-kanakan. Yok Sao Chun memperhatikan tempatnya berdiri. Tempat itu adalah sebuah ruangan kecil. Di dalamnya terdapat lima pot kembang yang berisi hiasan kuning di sampingnya menghias tirai yang menjuntai ke bawah. Sementara itu, gadis yang mengenakan rok pendek berwarna ungu itu membungkukan badannya dengan hormat. Lapor Tiong Kou Nio, Yok Sao Chun telah dibawa keman, katanya dari dalam berkumandang sebuah suara dengan nada dingin. Silahkan. Gadis itu membalikan tubuhnya. Tiong Kou Nio Mar menyuruh kau masuk kedatani, katanya. Dia menyingkapkan tirai untuk Yok Sao Chun. Pemuda itu juga tidak sungkan lagi. Dia melangkahkan kaki dengan tindakan lebar. Kamar itu sangat bersih dan rapi. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja bundar. Di sekeliling gunya terdapat beberapa buah kursi. Di bagian dalam duduk seorang gadis yang kira-kira berusia 23 tahun, alisnya bagus namun agak tipis. Dia tidak memupurkan beda sama sekali wajahnya dingin dan kaku. Melihat Yok Sao Chun melangkah masuk, dia segera berdiri di birnya mengembangkan seulas senyuman tipis. Yok Sao Hiap, silahkan duduk. Siapanya? Sao Hiap artinya pendekar muda Yok Sao Chun menjurap penuh hormat. Nona tentunya Tiong Kou Nio tanyanya. Kepala gadis itu mengangguk kecil. Anak buahku telah berlaku kurang sopan terhadap Yok Sao Hiap. Harap jangan menyimpan di hati, katanya. Ini yang dinamakan pertama menghina kemudian mengangkat kalian mengurung aku di ruang bawah tanah sekarang. Toh mengaku sendiri, kata Yok Sao Chun dalam hati. Perkataan Kou Nio baik sekali mungkin ini hanya sekedar salah pengertian, sahutnya sambil menggoyangkan tangan. Yok Siang Kong silahkan duduk. Aku ada beberapa pertanyaan yang memohon jawaban dari Sao Hiap. Kata-katanya sangat manis namun penuh pengalaman. Yok Sao Chun duduk di hadapannya. Tiong Kou Nio ingin bertanya soal apa? Chai Hei bersedia mendengarkan. Gadis cilik yang tadinya mengantarnya kembali lagi dengan sebuah baki berisi tako dan cangkir teko yang berisi teh itu memancarkan bau harum. Yok Sao Hiap, silahkan minum, katanya. Kepala Tiong Kou Nio menoleh kepada gadis itu. Ambilkan barang-barang milik Yok Sao Hiap, perintahnya. Gadis itu mengiakan dia membalikan tubuh dan pergi. Tidak lama kemudian, dia sudan kembali lagi dengan berbagai macam barang di tangannya. Diletakkannya barang-barang itu di alas meja ada gulungan pedang, sebungkus daun emas dan beberapa celuang perat. Sekali lihal saja, Yok Sao Chun mengenali barang-barang tersebut adalah miliknya. Tiong Kou Nio menunjuk ke atas meja. Yok Sao Chun, periksalah apakah semua itu milikmu. Kurang atau tidak? Kalau sudah cukup, harap disimpan kembali, katanya. Yok Sao Chun mengambil barang-barang itu dan menyehapkan kebalik pakaiannya. Tidak. Semuanya sudah lengkap, sahutnya. Aku tidak tahu bahwa Yok Sao Hiap adalah orang kepercayaan Hang Lo Chiampu. Kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan harap Yok Sao Hiap sudi memaafkan, kata Tiong Kou Nio dengan sikap normal. Ini adalah untuk kedua kalinya dia meminta maaf kepada Yok Sao Chun. Kedengarannya lembut sekali fastidia sudah terbiasa menampilkan wajah dingin dan kaku sehingga meskipun bibirnya tersenyum namun mimik wajahnya tetap datar tetapi tetap begitu mempesona dan cantik jelita. Yok Sao Chun sama sekali tidak tahu siapa Tiong Lo Chiampu yang dimaksudkan olehnya. Mulutnya hanya berdehem sekenanya. Aku dengar Yok Sao Hiap baru datang dari Macik San tanya gadis itu lebih lanjut. Tidak salah Chai Hei memang baru datang dan Macik San. Matanya yang bening menatap Yok Sao Chun sekilas. Apakah Yok Sao Hiap sudah bertemu dengan Song Lo Yacu? Tanyanya hati Yok Sao Chun tergetar diam-diam dia berpikir apakah manusia si Yew yang memperalat diriku sekelomplotan dengan orang-orang ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa aku baru kembali dari Macik San? Dia mendengarkan wajahnya dan berusaha setenang mungkin. Sudah. Tapi Song Lo Yacu dicejakai oleh orang jahat, Yok Sao Chun sengaja menghentikan kata-katanya. Song Lo Yacu dicelakai orang? Mengapa aku lidah mendengar ada kejadian seperti ini tanya Tiong Kowimoheran. Dalam hati Yok Sao Chun memaki gadis itu yang dianggapnya pandai bersandiwara. Song Lo Yacu hanya sedikit lengah sehingga terserang racun namun dia mempunyai obat pemunah racun yang amat mufarab, yaitu pet pautan dari perguruan Tong Bun setelah menenggak obat itu, tentu tidak ada bahaya lagi. Bagaimana orang luar bisa tahu sahutnya? Tiong Kowimo merapikan rambut di keningnya. Dia tetap menatap ke arah pemuda itu. Aku hanya sekedar bertanya. Tetapi aku ingin mencari berita seseorang dari Yok Sao Hiap, katanya. Siapa yang ingin ditanyakan Tiong Kowimoheran? Tanya Yok San Chun. Keponakan luar dari Song Lo Yacu juga merupakan putri tunggal dan Wi Yang Tai Hiap, Hui Fe Icin Kowimoheran kata gadis itu. Cai Ha tidak terlalu kenal dengan Hui Kowimoheran itu, sahut Yok San Chun. Selama di Tianhua San Cheng, apakah Yok Sao Hiap pernah mendengar kabar tentang pedang yang didapatkan Hui Kowimoheran? Tanya gadis itu kembali. Yok San Chun pura-pura tidak mengerti. Dia menampilkan kesan keheranan. Cai Ha tidak pernah mendengar mereka mengatakan. Bagaimana sebetulnya jalan cerita tentang mendapatkan pedang itu? Tiong Kowimoheran tertawa merdu. Yang didapatkannya sudah pasti Chen Kukiam. Apakah Yok Sao Hiap benar-benar tidak tahu? Cai Ha memang tidak tahu, sahut Yok Sao Chun. Gadis itu kembali tertawa renyah. Tatapan matanya memberi kesan kurang percaya. Di hadapan orang sendiri, tidak perlu berdusa apakah kedatangan Yok Sao Hiap bukan karena Chen Kukiam. Yok Sao Chun termangu-mangu. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Meta, Tiong Kowimo mengawasinya dengan tajam. Malam hari itu Yok Sao Hiap menumpang di atas perahu huja Kowimoheran kalau tidak salah, sikapnya terhadapmu boleh juga mungkinkah dari tutur bicaranya Yok Sao Hiap tidak dapat menangkap apa-apa lanjutnya. Hati Yok Sao Chun tercekak. Apakah Tiong Kowimoheran sangat jelas mengenai diri Cai Ha, sindirnya? Aku juga hanya mendengar kabar angin. Apa yang ku ketahui tidak terlalu banyak, kata Tiong Kowimoheran. Cai Ha juga punya pertanyaan yang ingin diaukan. Silahkan Yok Sao Hiap kemukakan saja, sahut Tiong Kowimoheran. Meta Yok Sao Chun terangkat sedikit. Apakah Tiong Kowimoheran ini titik? Gadis itu tidak membiarkan Yok Sao Chun bertanya lebih lanjut dia tersenyum lebar. Apakah Yok Sao Hiap masih belum jelas sahutnya? Oh, Yok Sao Chun menyahut sekenanya. Sebetulnya dalam hati, dia semakin bingung. Dan nada bicara gadis itu, dia seakan mengira Yok Sao Chun sudah tahu siapa dirinya. Tidak salah lagi. Tadi dia mengatakan bahwa Yok Sao Chun adaya orang kepercayaan Hang Lo Chiampuan. Mungkin dia sudah salah mengenali orang sedangkan Yok Sao Chun sendiri fuga tidak menyangkal. Dia malah membiarkan saja siapa tahu dengan kera demikian dia bisa melacak asa usul gadis itu. Perlahan-lahan Tiong Kowimoheran bangkit dan tempat duduknya. Selamanya kami sangat menghormati partai kalian. Dan kalau Yok Sao Hiap memang tidak tahu menahu tentang Chen Kukiam, aku juga tidak perlu banyak bertanya, Agi. Yok Sao Hiap silahkan minum. Nanti aku akan menyuruh orang mengantar kau keluar dari sini, katanya. Yok Sao Chun juga ikut berdiri. Dia membungkuk dengan hormat. Tidak perlu merepotkan. Chai Hei mohon diri saja, sahutnya. Gadis itu tersenyum datar. Setelah mum teh, Toh masih belum terlambat untuk keluar, katanya. Begitu gadis itu mengungkapkan tentang minum teh Yok Sao Chun baru teringat. Bukankah setelah minum teh sebuhan nenek tua itu kemarin malam, dia langsung tertidur dan tidak sadarkan diri. Tentu di dalam teh ada obat diusnya. Hatinya tercekat dia buru-buru menyaut. Terima kasih Chai Hei tidak mungkin mengganggu lebih lama. Dia langsung melangkah keluar ruangan. Namun Tiongkou Ni Mar menghadang di depannya. Yok Sao Hiap harap berhenti, kau sudah tahu asal-usul kami. Seharusnya kau tahu juga perbuatan kami apa yang kami lakukan selalu terselubung. Tidak boleh ada orang luar yang tahu. Kalau Yok Sao Hiap tidak mau meminum teh ini, bagaimana aku dapat mengijankan kau keluar dari sini, katanya. Perkataan ini sama juga artinya telah menyatakan dengan terang. Apakah maksud Tiongkou Ni Yo ingin membius Chai Hei dulu baru diantarkan keluar, tanya Yok Sao Chun. Wajah gadis itu menampilkan perasaan menyesalnya. Yok Sao Hiap adalah orang yang penuh pengertian gerak gen kami. Untuk sementara masih belum boleh diketahui orang aku terpaksa berbuat demikian. Memandang kerjasama pihak na aku masih mengharapkan kebesaran jiwa Anda. Tiongkou Ni Yo tidak membiarkan Yok Sao Chun berkata lebih lanjut dia mengangkat tangannya ke alas dengan gerakan secepat kilat dia menotok jalan darah tidur pemuda itu titik. Kejadian itu seperti sebuah mimpi panjang. Tidak. Kalau mimpi tentu hanya bayangan samara-samar yang tengah. Sedangkan mimpi yang satu milain sekali. Yok Sao Chun ingat sekali, bahkan sampai hal-hal yang terkecil. Sekarang gak merasa ada percikan dingin di wajahnya, pikirannya perlahan-lahan tersadar dia masih rebah dokter atas tempat tidur pakaiannya pun belum diganti. Begitu juga sepatunya matanya langsung menangkap kelambu berwarna biru dengan bunga-bunga kecil. Bukankah dia masih berada di kamar tidur yang disewanya kemarin malam? Pada saat itu, kelambu telah disingkap oleh seseorang sesosok bayangan bertubuh langsing sedang berbisik dengan suara rendah di samping telinganya. Yok Siang Kong, cepat bangun. Yok Sao Chun masih terbayang gadis bergaun pendek tadi. Pikirannya masih bingung. Mulutnya mengeluarkan suara oh. Tubuhnya segera membalik. Lalu bangun dan duduk. Siapa kau? Dan kejauhan terdengar suara kokokan ayam jago setidaknya sekarang sudah kentungan kelima. Namun dalam kamar masih gelap bulita. Aku adalah Siow Cui sengaja datang kemari untuk menolongmu, kata bayangan langsing tersebut. Rupanya rasa dingin di wajahnya adalah perbuatan gadis itu yang mencipratkan air agar dia tersadar. Siow Cui kou niok, bagaimana kau bisa datang kemari tanyanya heran. Dia turun dari tempat tidur. Siow Cui mundur selangkah dan menyahut dengan suara. Berbisik. Ciek Chong koan menduga orang-orang jahat itu pasti tidak akan melepaskan kan Yok Siang Kong. Oleh karena itu, dia memta song buji anak buah song loya cuj mengikuti secara diam diam. Siow Cia juga segera mengutus aku mengentil di belakangnya. Ketika orang jahat itu membawa Yok Siang Kong pergi. Sung bu dan aku mengikuti secara diam diam sampai kewisukan. Sung bu puyang untuk memben laporan. Sedangkan aku bersembunyi di sekitar tempat itu tanpa bergerak karena takut kepergok. Kemudian, entah mengapa mereka mengantarkan Yok Siang Kong kembali lagi. Aku lalu mengambil air dan memercikannya ke wajah Siang Kong. Tempat ini adalah kediaman Ho Po Chu yang sekomplotan dengan orang-orang Ho Lekas kau ikut aku keluar, katanya Pani yang lebar. Siow Cui segera metangkah mendekati jendela. Tiba-tiba terdengar seruan terperanjat dari mulutnya. Waktu aku masuk tadi, terang-terangan jendela ini masih kubiarkan dalam keadaan tidak terkunci. Entah siapa yang menutupnya dari luar. Tiba-tiba terdengar suara parau perempuan tua berkumandang dan luar. Yok Siang Kong baru bangun tidur tentu saja jendela harus ditutup supaya tidak masuk angin. Pintu kamar Ho terbuka nenek tua Ho To Amo berdiri dengan bibir mengembangkan seulas senyuman licik. Ah Siow Cui terparanjat kakinya mundur dua langkah dan pedang pendek yang terselip di pinggangnya segera dikeluarkan. Siow Konyo, jangan takut. Lao Po Chu beritahukan kepadamu. Kami baru tahu kalau Yok Siang Kong adalah orang sendiri maka kami mengantarnya pulang kembali. Sedangkan Song Mu yang diutus Ciek Cong Koan dalam perjalanan sudah dibereskan oleh orang kami. Sekarang tinggal kau seorang diri lebih baik. Letakkan senyata itu secara baik-baik dengan memandang wajah Yok Siow Hiap, kami tidak akan menyulitkan dirimu. Siow Cui membalikan tubuh dan memandang Yok Siow Chun. Yok Siang Kong. Wajahnya menampilkan perasaan takut. La Opopo. Mengapa kau mengoceh yang tidak-tidak? Siapa yang kau katakan orang sendiri tanya Yok Siow Chun marah dia mengerti perasaan Siow Cui yang salah paham. Yok Siang Kong. Budak ini tidak boleh dilepaskan. Mulutnya berseru lantang pedang pendek diacungkan. Tubuhnya menerjang. Gerakan bagus kata Ho Toa Hio. Bayangan melesat pedang pendek Siow Cui luput dan sasaran tangan nenek itu terulur. Tanpa sempat berkelit, pergelangan tangan Siow Gui berhasil dicengkeramnya. Kamar itu memang kurang luas. Kedua orang itu bergebrak dalam kamar sesempit ini. Yok Siow Chun tidak menemukan akal untuk menenang keluar. Dia berteriak dengan panik. Siow Cui Kou Nio, mundurlah. Ho Toa Nio memang ticik dia mengerti maksud Yok Siow Chun tangannya segera berpindah ke bahu Siow Cui. Budak busuk kalau kau berani bergerak sedikit saja, maka Laopo Chu akan mematahkan lenganmu yang indah ini lancamnya. Cekalan tangannya diperkuat Siow Cui sampai mengaduh kesakitan. Laopo. Lepaskan dia satu inci bentak Yok Siow Chun. Belum lagi nenek itu menyahut dari arah belakangnya terdengar suara seseorang. Hu Po Chu. Yok Siang Kong menyuruh melepaskan gadis itu. Kalau kau masih tidak mau menurut, maka telapak tangan ini akan menggetarkan jantungmu sehemga pecah. Nenek itu merasa ada sesuatu yang lunak dan nangat menempel di punggungnya. Hatinya tercekat sekali. Selapa kau tanyanya dengan suara lirih? Pandangan Yok Siow Chun terhalang oleh nenek tua dan Siow Cui. Namun sekali dengar saja, dia dapat mengenali siapa orang itu. Cio Kou Nio panggilnya dengan adanang. Tiba-tiba dan arah luar terdengar suara Siulan disusul dengan bentakan Ciok Siulan lalu terangi terang bunyi benturan sentata. Hu To Anio tertawa tergelak-gelak dia melesat sambil menarik lengan baju Siow Cui. Begitu kedua orang itu pergi, Yok Siow Chun juga menenang ketuar di ruang tamu. Terlihat pintu masuk telah terbentang lebar sinar matahan menyorot menusuk metu Yok Siow Chun rupanya telah terang tanah. Di dalam ruangan itu sendiri tidak begitu terang. Hanya remang-remang saja bayangan Hu To Anio dan Siow Cui sudah tidak kelihatan. Samar-samar Yok Siow Chun melihat ada dua orang yang sedang berdiri berhadapan. Yang satunya tentu Ciok Siulan. Ketika dia menempelkan telapak tangannya di belakang Hu To Anio, ada orang lain yang membokongnya dan belakangnya juga orang itu menyerang dengan tangan kosong, namun karena tenaga yang terpancar. Dari telapak tangan itu sangat kuat, Ciok Siulan tidak berani menyambutnya dengan kekerasan tubuhnya bergeser. Dalam waktu yang bersamaan, dia melemparkan beberapa senjata rahasia ke arah orang tersebut, namun berhasil disampok jatuh. Sekarang mereka berdiri berhadapan. Siapapun tidak ada yang bergerak namun ketika Yok Siow Chun sampai di pintu depan, sebuah telapak tangan yang membulkan angin keras menyambutnya pemudan Hu tidak sempat berkelit lagi. Dalam keadaan panik dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan menyambut hantaman lawan dengan kekerasan jurus yang digunakannya adalah Tong Bun Ki Ho Je. Dia menghadang Han mau di depan pintu jemerskipun kedua telapak direntangkan dalam waktu yang bersamaan, namun tenaganya jadi berkurang karena terbagi dua oleh karena itu, ketika telapak tangan mereka saling beradu, tenaga Yok Siow Chun yang tersalur hanya lima bagian. Dia terdesak mudur satu langkah pada saat yang bersamaan, Yok Siow Chun segera bertindak dengan cepat, dia menerjang ke arah orang tersebut. Budak pulang ke rumah teriak orang itu tiba-tiba. Tangan kanannya ditarik kembali. Disusul dengan telapak tangan kin diangsurkan ke depan dan menyambut serangan Ciok Ciulan. Gadis itu melancarkan dua serangan berturut-turut, namun ketika telapak mereka saling beradu, tubuh Ciok Ciulan tergetar mundur dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Yok Siow Chun mendengar orang itu berteriak budak pulang ke rumah berdiri dengan termangu-mangu dia merasa suara itu tidak asing di telinganya matanya segera celingukan sayangnya ruangan itu terlalu gelap sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas dia hanya tahu bahwa bentuk badan orang itu sedang-sedang saja wajahnya tidak tampak. Begitu melancarkan sekali serangan terhadap Ciok Ciulan, tubuhnya segera melayang keluar dan pintu belakang. Sebetulnya serangan orang Ted ditujukan kepada Yok Siow Chun dalam keadaan panik, Ciok Ciulan menerjang ke arahnya. Dengan demikian dia yang terpukul mundur Yok Siow Chun sekaliat sudah mengetahui kalau Ciok Ciulan masih betul sanggup menandingi orang itu. Pada saat itu, dia bermaksud mengejar orang tadi. Tapi pandangannya menatap ke arah Ciok Ciulan yang berdiri dengan tubuh sempoyongan. Dia segera menghampinnya. Ciok Ko Nio, apakah kau terluka? Tanyanya cemas. Ciok Ciulan menenangkan dirinya sesaat dia menarik nafas panjang. Lumayan. Aku tidak apa-apa, sahutnya. Kalau tidak apa-apa syukurlah. Mari kita kejar orang itu, kata Yok Siow Chun sambil mendahului gadis Numelai yang keluar. Asal saja ayam sudah berkokok, hari pun segera terang-benerang. Di belakang rumah itu terdapat lumbung padi yang rendah banyak rumput-rumput yang berserakan. Ketika Yok Siow Chun sampai di tempat itu, bayangan laki-laki yang bertubuh sedang sudah tidak kelihatan lebih-lebih si nenek tua dan si Yau Cui. Ciok Ciulan takut Yok Siow Chun menemukan hal yang tidak dongungkan. Dia segera mengikuti di belakangnya dengan keheranan dia melihat Yok Siow Chun sedang berdiri dengan wah, ah termangu-mangu. Apakah mereka sudah kabur? Tanyanya, Yok Siow Chun tidak menjawab. Dia seperti sedang berkata kepada dirinya sendiri. Pasti dia tidak salah lagi. Pasti dawal. Metu Ciok Ciulan jelalatan kesana kemari. Siapa yang kau maksudkan? Tanyanya bingung. Manusia Siye U sahut Yok Siow Chun sambil membalikan tubuh. Ciok Ciulan makin tidak mengerti. Siapa manusia Siye U? Yok Siow Chun menarik nafas paniang. Cerita ini sangat panjang oh ya, Ciok Kou Nyo bagaimana kau juga bisa ada di tempat ini? Pipi Ciok Ciulan terlihat rona merah. Buat apa kau tanya bagaimana aku bisa datang ke tempat ini? Orang, dia malu mengakui bahwa sebetulnya dia mengikuti Yok Siow Chun matanya mengerling ke arah pemuda itu sekilas. Semalam kau menyewa kamar di rumah Hutu Anyo tadinya aku tidak tahu kalau Hutu Anyo ini adalah pentolan golongan hitam yang sangat terkenal di wilayah Kiampak. Julukannya Pokkwa Popo Je Nenek Penepuk Bungaj. Kemudian setelah kau tertidur, aku kira tidak akan terjadi apa-apa lagi, maka aku pun pergi mencari rumah penduduk lainnya untuk beristirahat. Rupanya semalam Ciok Kou Nyo sudah melihat Chai He. Mengapa kau tidak menyapa saja tanya Yok Siow Chun? Ciok Ciulan tidak memperdulikan kata-katanya. Sampai tadi, aku seperti sedang bermimpi dalam mimpi itu aku mendengar percakapan laki-laki dan perempuan terdengar laki-laki itu berkata. Siow Chui, cepat kau tolong Yok Siang Kong aku akan pulang memberi laporan mendengar kata-kata itu aku tersentak bangun. Rupanya aku bukan bermimpi aku juga tahu bahwa telah terjadi sesuatu dengan dirimu. Aku mengintil di belakang Siow Chui, ternyata kau sudah diantar kembali oleh Uto An Yo kisah selanjutnya kau sudah tahu sendiri. Sekarang Siow Chui pasti dibawa laki-laki Fakishi Yew itu kewisukan, di mana aku juga disekap tadi malam menolong jiwa seseorang lebih penting men kita pergi ajaknya. Ciok Ciulan menatapnya dengan heran. Apskah markas mereka terletak diwisukan? Bagaimana kau bisa mengetahuinya tadi malam dia menyewa kamar di rumah penduduk yang lain? Apa yang terjadi pada diri Yok Sao Chun tentu saat belum diketahun ya? Yok Sao Chun mencintakan bagaimana dia bertemu dengan laki-laki Si Yew yang pura-pura terluka, lalu dititipkan surat rahasia untuk diantarkan kepada Song Lo Ya Chulia juga mencintakan bahwa orang tua itu terkena racun jahat. Lalu bagaimana dirinya didius dan dibawa ke markas? Mereka gadis yang bernama Tiong Kou Nio ternyata salah mengenatinya sebagai orang kepercayaan Hang Lo Chiampu oleh sebab itu, tengah malam itu juga dia diantar kembali. Ciok Ciulan terkejut sekali. Ternyata tadi malam kau sudah diculik mereka lalu dikembalikan lagi untung saja mereka salah mengenali orang. Kalau tidak kemana aku kata-katanya tidak dilanjutkan. Sebetulnya dia ingin mengatakan kemana aku dapat menemukan dirimu. Dia segera mengalihkan bahan pembicaraan Yok Siang Kong menurut ceritamu tadi, kau dibius dulu baru dibawa pergi, Tenglu demikian juga ketika diantar kembali bagaimana kau bisa tahu kalau markas orang-orang jahat itu berada di wilayah wisukan. Yok Sao Chun tersipu-sipu. Harap Ciok Kou Nio jangan menertawakan sebetulnya sejak kecil Ciasu melatih Caihe ilmu meiancarkan jalan darah jadi Caiha tidak khawatir kalau tertotok orang. Jadi dia tidak berhasil menotok Yok Siang Kong, kata Ciok Ciulan. Baiklah. Kita sudah boleh berangkat sekarang, ujar Yok Sao Chun. Tidak boleh jadi sekarang hari sudah pagi. Kalau kita kesana saat ini, pasti tidak bisa turun tangan menopong orang dalam keadaan terang seperti ini, kita toh tidak mungkin memanjat tembok rumah orang kata Ciok Ciulan menggatkan. Menolong jiwa orang seperti memadamkan kebakaran kita tidak perlu memanjat tembok. Kita terang-terangan saat datang meminta orang. Metu Ciok Ciulan berkedip-kedip dia mengerling sekilas kepada Yok Sao Chun bibirnya mencibir. Tampaknya kau sangat memperhatikan gadis itu, sindirnya. Wajah Yok Sao Chun merah pada mendengar kata-katanya. Ciok Kaunio mana boleh berkata begitu jangan kata kedatangan Siow Chui Kaunio adalah untuk menolong aku, andai kata tidak, kita juga tetap harus menolongnya. Apalagi orang-orang itu sangat kejam, sahutnya. Ciok Ciulan merasa malu sendiri. Aku hanya bergurau. Mengapa begitu saja kau sudah marah? Tidak Cahi Hei sama sekali tidak marah. Ciok Ciulan merapikan rambutnya yang tertiup angin. Kalau kau sudah bertekad mendatangi mereka secara terang-terangan men aku temani kau ke sana. Meskipun sarang naga ataupun kandang harimau, kita bikin mereka kucar kacir katanya. Yok Sao Chun menatap ke alas langit matahan sudah tinggi sekali dia menganggukan kepalanya. Baik, kita berangkat sekarang juga. Kedua orang itu jalan dengan mereka langsung menuju isukan tempat yang mereka lalui adalah jalan raya paginan seperti ini sangat rarnai. Para pelayan toko sudah mulai menurunkan cantang Yok Sao Chun dan Bi Hwa Mo Chu. Ciok Ciulan tidak berani mengerahkan ginkang karena takut menarik perhatian penduduk setempat. Mereka terpaksa berjalan dengan langkah lebar. Jarak antara Hukian dan Wi Sukan kurang lebih 20 li. Kira-kira tengah hari baru bisa sampai ditujuan. Wi Sukan tidak dapat disebut kota kecil. Baru masuk kota itu saja sudah terlihat banyak gedung-gedung mewah. Yok Sao Chun mengajak Ciok Ciulan melewati beberapa gang sempit, sampai ke ujung tenggara, terlihat sebuah rumah besar dengan tembok tinggi mengelilinginya. Keadaannya seperti sebuah benteng yang tertutup. Kedua orang itu melalui sebuah padang rumput yang luas, kemudian menuju pintu masuk pintu gerbang itu terbuat dari besi yang kokoh. Pada saat itu, keadaannya sedang tertutup rapat. Yok Sao Chun tidak peduli. Dia maju selangkah dan menggedor pintu itu dengan keras. Boom-boom. Boom. Tidak terdengar sahutan dan sebelah datar. Yok Sao Chun menunggu sesaat tidak ada. Orang yang menerbukakan pintu tersebut. Dia mengedor lagi beberapa kali mulutnya bertenak lentang. Apakah ada orang di dalam? Kali ini terdengar langkah kaki yang berat mendatangi dengan tergopoh-gopoh. Kedua belah pintu vest berwarna hitam pekat itu pun terkuak sedikit. Dari dalam muncul seorang laki-laki berusia lanjut. Wajahnya beri lubang-lubang seperti bekas penyakit cacar. Dia memperhatikan Yok Sao Chun dan Ciok Ciulan. Siang Kong hendak mencan siapa tanyanya dengan suara parau. Wajah orang tua itu sudah berkemput. Rambutnya sudah berubah putih. Begitu juga jenggotnya. Punggungnya bungku. Persis seperti kakek-kakek yang sudah pantas dimasukkan dalam rumah jompo. Lao Chang Chai Hei Yok Sao Chun Chai Hei ingin bertemu dengan Tiong Kou Niu, siapanya sopan. Mungkin Siang Kong salah alamat Lao Chu Jin kami Si Chin bukan si Tiong, sahut orang tua itu. Chai Hei tidak tahu apakah majikan Bu Si Chin atau bukan Chai Hei ingin mencari Tiong Kou Niu. Dia mengenakan rok pendek berwarna. Siang Kong pasti salah alamat. Majikan rumah ini beserta keluarganya sedang keluar kota di sini hanya aku seorang diri. Mana ada yang bernama Tiong Kou Niu tukas orang tua itu. Semalam Chai Hei sempat berbincang-bincang dengan Tiong Kou Niu di Taman Bunga. Tiong Kou Niu sendiri yang menyuruh anak buahnya mengantarkan Chai Hei pulang. Bagaimana bisa keliru Yok Sao Chun tetap berkeras? Kalau aku bilang tidak ada, pasti tidak ada. Buat apa aku berbohong kepadamu? Seru orang tua itu kesal dia tidak memperdulikan Yok Sao Chun. Pintu gerbang itu hampir dirapatkannya kembali Yok Sao Chun menahan sebetah tangannya di pintu gerbang itu. Tunggu dulu, katanya. Met orang tua itu menyorotkan sinar kemarahan. Apalagi yang Siang Kong ingin tanyakan. Kalau Laok Anke tidak bersedia melaporkan kedatangan kami biar kami masuk sendiri ke dalam, kata Yok Sao Chun. Kakinya langsung maju dua langkah. Aku lihat Siang Kong ini seperti seorang pelajar. Siapa tahu demikian tidak tahu. Aturan. Aku sudah mengatakan berkali-kali di sini cuma ada aku orang tua sendirian. Tidak ada orang lainnya mengapa Siang Kong tetap memaksa juga bentaknya kesal. Ciok Ciulan memperhatikan sepasang met orang tua itu tampaknya biasa-biasa saja tidak seperti orang yang pernah belajar ilmu siat. Hatinya menjadi cunga dia menarik lengan baju Yok Sao Chun dan bertanya dengan suara rendah. Apakah Yok Siang Kong tidak salah mengenali tempat? Cai He mengingatnya dengan jelas. Sudah tidak salah lagi, sahut Yok Sao Chun. Siang Kong ini pas salah alamat, orang tua itu tetap pada pendiriannya. Yok Siang Kong memastikan tempat ini yang didatanginya semalam. Pasti tidak salah lagi, dia menoleh kembali kepada pemuda itu. Yok Siang Kong kita masuk ke dalam dan memeriksa sendiri. Tubuh orang itu bergetar karena menahan marah. Tengah hon bolong kalian berani. Ciok Ciulan tidak memberi kesempatan kepada orang tua itu untuk bicara lebih lanjut. Kami hanya ingin mencari seseorang. Mengapa kau begitu panik tangannya bergerak dengan cepat? Uratna di bagian leher orang itu telah tertotok. Dia menutup kembah pintu gerbang tersebut. Yok Siang Kong, mari kita masuk, katanya. Yok Sao Chun memperhatikan orang tua yang sudah jatuh terkulai itu. Apakah Ciok Ko Unimar menotok jalan darahnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak akan membiarkan kita masuk ke dayam sahut Ciok Ciulan sambil tersenyum? Mereka segera masuk ke dalam. Pertama-tama mereka melewati halaman depan yang berbatu. O.I. Kedua tepinya terdapat berbagai tanaman hijau di hadapan mereka ada sebuah pendopo berpintu tinggi. Di atasnya terdapat papan besar dengan huruf-huruf indah Suli Cho An Chia, rumah kaum pelajar. Yok Sao Chun tersenyum semis melihat tulisan tersebut. Pintu itu juga berwarna hitam dan terbuat dari bahan besi Yok Sao Chun mendorongnya. Mereka melangkah lagi ke dalam. Sekarang mereka berada di sebuah ruangan besar yang kemungkinan besar digunakan sebagai ruang tamu. Di sudut kiri terdapat sebuah meja sembah yang Yok Sao Chun menunjuk ke sebelah kanan. Ciok Ciulan mengikutinya tempat itu adalah sebuah iorong panjang. Mereka berjalan terus sekarang mereka sampai ke pusat rumah itu. Di kiri kanan terdapat beberapa kamar tidur. Yok Sao Chun tidak masuk ke dalam salah satu kamar itu, tapi dia mengambil jalan sebelah kanan dan belok ke sebuah ruangan yang berukuran sedang. Dari sana mereka menikung lagi ke kiri dia berhenti di depan sebuah taman. Tempat itu tadinya sangat rapi dan bersih. Bahkan ada beberapa bangku kayu yang biasa digunakan untuk duduk di sore hari. Tapi apa yang dilihat Yok Sao Chun sangat berlainan tempat itu berubah menjadi kotor dan berdebut tidak ada sebuah bangku pun yang menghiasi taman itu. Bahkan tirai yang menjuntai di depan koridor pun tidak terlihat lagi Yok Sao Chun ingat kemarin ada lima pot kembang berisi bunga kensan yang tergantung di kedua sisi taman itu sekarang semuanya menghilang bagai gaib. Giyok Ciu Lan mengikuti di belakang Yok Sao Chun dia melihat pemuda itu melongok ke kanan kiri seakan ada sesuatu yang dicanya tapi sejak tadi ia tidak berkata apa-apa. Giyok Ciu Lan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Yok Siang Kong, apa yang kau cari tanyanya? Aku bukan sedang mencari sesuatu kemarin malam, terang-terangan dayang cahit itu membawa Cai Hai kemari. Kain penutup metu Cai Hai juga dibuka di sini di taman ini juga terdapat pot-pot berisi bunga kensan kuning, kata Yok Sao Chun menjelaskan. Tampaknya ruangan ini sudah lama tidak pernah digunakan pemiliknya, ujar Giyok Ciu Lan. Yok Sao Chun tertawa dingin. Seandainya ruangan ini sudah lama tidak dipergunakan, pasti rumput-rumput yang ada di taman sudah tinggi dan serabutan, katanya. Giyok Ciu Lan ikut tertawa. Apakah kau menduga mereka sengaja mengatur semua ini? Rumput-rumput yang rapi itu paling sulit disembunyikan sedangkan kotoran dan debu mudah sekali asalkan kita mengambil pasir halus atau tanah merah lalu diulaskan di atas meja dan sekitar ruangan, tentu sudah jauh berlainan, kata Yok Sao Chun. Giyok Ciu Lan menganggukan kepalanya beberapa kali. Giyok Siang Kong, sungguh tidak terduga, baru dua hari kita tidak bertemu. Pengalamanmu tentang dunia Kang Ong sudah kauh bertambah, katanya. Dia memandang Yok Sao Chun sambil tersenyum tiba-tiba ada sesuatu yang melintas di benaknya. Men kita selidiki lagi rumah ini. Yok Sao Chun berjalan di depan dia menunjuk ke dinding sebelah kiri. Tadinya di sini ada sebuah lukisan di depan kondor juga ada tirai yang mencuntai. Mereka melangkah ke dalam kemarin malam ada sebuah jendela besar yang dapat menembus cahaya sekarang jendela itu juga masih ada. Namun sudah kotor dan berdebu sedangkan meja dan kursi di mana dia duduk bersama Tiong Kou Nyo sudah menghilang entah kemana ruangan itu kosong melompong. Seakan apa yang dialaminya hanya dalam mimpi tapi Yok Sao Chun berani memastikan bahwa ruangan ini adalah tempat di mana dia berada tadi malam.